Halo Kartan Squad kembali lagi bersama saya Kawira The King of Spargo pada video kali ini saya akan mengulas sedikit bagian daripada kalistenik yaitu latihan push up push up dimana sasaran ototnya mungkin sebagian besar sudah tahu tapi ada yang belum tahu saya jelaskan lagi sasaran ototnya adalah busnya bagian depan ya sini ada diada pahu dan ada juga di tengah ini di terset adanya ini terset itu sasaran ininya juga bisa melatih di poram anda juga pergelangan tangan anda juga bagian kecil aja tapi hampir semua tubuh terlibat untuk melakukan kegiatan perut juga kalau kita mampu melakukan dengan baik perut juga jadi gerakan push up ini banyak melibatkan otot dan sangat baik untuk membentuk otot khususnya upper body dan juga untuk membakar kalutium terlebih oke gerakan push up adalah gerakan yang paling simpel siapapun yang bisa melakukan ini gimana saja bahwa kapan saja oke sudah siap oke yang pertama gerakan push up ya bagi anda pemula yang perlu diperhatikan adalah yang pertama anda ambil sikap pusat dulu ya taruh tangan anda usahakan selebar bahu ya selebar bahu nggak terlalu lebar dan terlalu sempit selebar bahu ya nah setelah selebar bahu ini posisinya seperti ini oke begini ya itu tahan aja dulu seder samping bisa sikap pusatnya ya pokoknya jangan terlalu naik ataupun di bawah lurus aja bunda saya lihat bunda saya bokong saya lurus leher saya juga lurus semuanya oke ini sikap awal dulu ya oke ini cara untuk apa namanya tempat yang lebih tinggi untuk tangan mata kalau ini sudah bisa waktu satu menit anda bisa mungkin lanjutkan nanti kegiatan berikutnya ya oke sudah benar gerakan ini nah ketika push up ini juga susah atau push up reguler ini susah karena berat masih berat lebih kuat lebih mampu anda bisa apa namanya mencari tempat yang lebih tinggi untuk tangan mata ya tempat yang lebih tinggi semakin tinggi semakin mudah kita melakukan push up gunakan yang ini ya gini sama bokong kemudian bunda meher dijajar lurus tinggal di turun samplah-plah kalau di plat tanah ini belum mampu anda tapi kalau nggak ada tempat yang di atas juga untuk tangan anda bisa mengakalinya dengan menyentuhkan butut anda ke lantai kering dikenal dengan diselah ini push up ya tadi kan begini push up nya ini nggak mampu taruh aja kaki kalau kita ulangi butut anda ke sini ke lantai kemudian bisa di teku ya lantai bututnya di teku ini bisa juga ditaruh kaki seperti ini lakukan push up seperti biasa bisa kan ini bisa dilakukan oleh cewek-cewek atau perempuan wanita yang bisa dilakukan oleh cewek-cewek jadi anda nggak perlu gengsi kalau memang reguler push up ini belum mampu anda lakukan jadi ada berapa alternatif untuk mencari tempat di tangan yang lebih tinggi seperti tadi saya sampaikan kemudian jika itu sudah anda ketahui anda lakukan ikutnya adalah pada saat turun ya usahakan pada saat turun tegukan siku jangan terlalu ke samping jangan ke samping tapi ke belakang bentuk segitiga ini bisa lihat dari atas oke tunggu saya dilihat dari atas bisa ya nah pada saat ini sudah ke siku saya ke belakang oke ke belakang bukan ke samping ya nah ke samping ke belakang dorong itu teknik push up nya terus gen bagaimana cepatan push up nya apakah cepat atau lambat kalau saya dalam rangka test cepat tapi kalau untuk membentuk badan saya supaya bagus saya lamar saja saya misalkan tempat saya tempoh saya yang saya lakukan sehari-hari yang memiliki efek yang sangat bagus pada tempat saya jadi tempatnya lihat dari atas saya 10 kali saja selanjutnya turun dorong turun dorong nggak buru-buru kan dorong turun 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 nggak buru-buru kan dorong turun 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 begitu jadi saya lakukan ya tempohnya lambat hingga cepat sehingga otot yang terbetul di tricep ini bagus pundaannya bagus dadanya juga bagus ya itu tempo untuk melakukan daya head push up ya kemudian pada saat bagaimana pola nafasnya pola nafasnya adalah pada saat ini di atas netral nafasnya biasa tapi pada saat turun siapa ulangin lembuskan nafas pada saat dorong turun ambil nafas dorong lembuskan nafas turun lembas dorong lembuskan seperti itu jadi pada saat mendorong itu nafasnya ini buang masa kontrasi ototnya buang segah dada kemudian bahu resep ini berkontraksi nafasnya pun stabil jangan ditutup kalau ditutup mulutnya ataupun hidungnya yang terjadi nanti kita cepat melah oke ya itu teknik push up kemana push up ini memiliki peran yang sangat penting untuk menutup upper bone oke saya lanjutkan lagi bisa oke saya lanjutkan lagi teknik yang saya berikan lanjut sekarang untuk teknik berikutnya ada beberapa variasi push up tapi saya akan ulas di video berikutnya ini hanya mencontoh teknik push up yang perlu anda perhatikan sekali lagi bokok jangan di atas jangan naik oke atau turun bawah kenapa kalau naik disini kita tidak akan mendapatkan efek yang bagus dari push up push up tadi nah tidak perlu perhatikan lagi pada saat turun ini ya pada saat didorong ke atas ini push up kan nge pushnya itu agak sedikit di do berikutnya pelan atau pelan-pelan sekali tapi 10 hitungan itu negatif push up turun lagi jadi banyak teknik variasi yang saya lakukan untuk meningkatkan upper body anda dengan dengan push up push up ini sangat bagus untuk upper body anda dan lakukan seminggu 3 kali di mana gerakan ini bisa memberikan efek yang luar biasa pada kumpulannya lakukan repetisi 5 sampai dengan 10 dalam sekali setnya lakukan 3 sampai dengan pancet dan juga lakukan biatan ini selama seminggu 3 kali seminggu 3 kali oke demikian dari saya karton technical always push full berikutnya berikutnya berikutnya